Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan apa kabar Anda yang ada di rumah? Sekali lagi yang di studio, apa kabar? Kalau baik, tepuk tangannya saya mau denger dong. Terima kasih. Dan langsung saja saya perkenalkan kepada Anda. Inilah pemenang taktik BOOM ataupun juara taktik BOOM kali ini. Silahkan, Bung Anas. Juara bertahan di episode lalu adalah ayah dua anak yang berprofesi sebagai wira swasta. Kita sambung, Indi Saputra. Hei, Indi. Apa kabar? Jangan tegang dan sukses buat Indi. Oke, silahkan Indi langsung ke podium Anda. Dan siapakah lawan ataupun yang menantang ini? Kita perkenalkan kepada Anda. Wadita Manis yang menggemari komik Jepang dan mengagumi komikus Jepang Aoyama Gosyo ini bekerja di salah satu bang swasta. Inilah Tri Handayani Putri. Terima kasih sudah hadir Putri. Selamat datang. Silahkan masuk ke podium. Dan karena Putri adalah peserta baru ataupun penantang, kita berikan kesempatan kepada Putri untuk taktik game, segera memulai. Silahkan diacak dulu. Silahkan diacak dulu. Stop. Iya. Kayaknya aku pilih musik. Musik. Sebenarnya di Indonesia ada banyak artis dan band dengan musik yang tak kalah melankolis. Tapi sejauh ini baru band ini yang bisa sesukses ini dengan rengekan vokalis yang bernyanyi seperti seorang yang tak patah hati tapi juga kekurangan darah. Kisah keberhasilannya sangat layak untuk dijadikan sinetron. Dimana enam pemuda dengan latar belakang yang sederhana telah berhasil meraih popularitas di seluruh Nusantara dan bahkan sampai ke luar negeri. Pertanyaan saya, apakah nama grup band yang populer dengan lagu berjudul Tentang Aku serta Terbang Bersamaku? 5,4,3 Tiga Kangen band bukan? Iya itu dia kangen band. Silahkan diacak dulu. Iya. Stop. Sejarah. Sejarah. Celana ini diperkenalkan di Amerika Serikat oleh Levi Strauss pada tahun 1872. Pada akhir 1800an dikenakan oleh seluruh buruk. Pada dasar warsa 2000an menjadi jenis celana yang sangat terkenal dan dikenakan sebagai pakaian kerja dan pakaian mode tidak tetap. Apakah nama celana yang dibuat dari bahan yang keras dan kuat yang disebut denim? Jeans. Jeans. Iya ini. Dokter serius sekali. Coba lihat celananya. Itu jeans juga kan? Tapi mungkin bahannya bukan denim. Iya. Kita akan segera berikan kesempatan untuk putri. Namun sebelumnya kita acak dulu. Diacak komputer taktik Bung. Stop. Ini. Hiburan. Hiburan. Hiburan, hiburan. Film yang rilis beberapa waktu lalu dinilai oleh sebagian pecinta film Indonesia amat bagus. Adegan-adegan laga yang bertaburan dalam film tersebut berbeda penggarapannya dengan film-film laga Indonesia yang lainnya. Film ini pun mendapat sambutan yang sangat hangat dan meriah ketika diputar di pusang International Fantastic Film Festival Korea Selatan. Film ini mengangkat tentang ilmu bela diri khas Indonesia yaitu pencak silat. Artis langganan peraih piala citra Indonesia, Christine Hakim, ikut bermain dalam film ini. Pertanyaan saya, apakah judul film tersebut? Merantau. Merantau, iya. Terima kasih. Supaya relax lagi, putri sudah bisa menjawab dua pertanyaan dari dua kategori. Dan segera kita akan berikan kesempatan untuk ini. Tapi sebelumnya kita acak dulu. Masih tersisa beberapa? Ada geografi, tokoh, dan juga yang lain-lain. Stop. Geografi. Geografi. Daerah ini merupakan salah satu lokasi pariwisata di Kabupaten Giyanyar, Bali yang berkembang sejak tahun 1930-an. Pengembangan daerah ini dipelopori oleh kerajaannya dengan sistem pariwisata budaya. Sistem pariwisata tersebut terbukti ampuh memberdayakan masyarakat tanpa harus meninggalkan budaya aslinya, beriringan dengan budaya modern. Apakah nama daerah di Bali tersebut yang terkenal dengan banyak galeri lukisan yang ada di sana? Ubud. Ubud, itu dia. Ubud adalah jawaban yang kita cari. Masih tersisa serba-serbi pengetahuan kesehatan tokoh dan juga fauna. Kali ini kesempatan untuk penantang dari ini, putri. Namun sebelumnya kita akan acak dulu. Acak dulu. Putri akan pilih serba-serbi. Organisasi ini adalah salah satu organisasi lingkungan terbesar di dunia. Memiliki 28 organisasi nasional dan kantor pusatnya berada di Glenn, Swiss. Tujuan didirikan untuk melindungi keaneka ragaman genetis, spesies, dan ekosistem. Juga menjaga bahwa penggunaan sumber daya alam dapat ditahan untuk jangka waktu yang lama. Demi keuntungan semua kehidupan di bumi. Organisasi yang memiliki logo panda hitam putih ini juga berjuang untuk mengurangi polusi dan konsumsi yang tidak berguna hingga sekecil-kecilnya. Organisasi apakah yang dimaksud? Insya Allah benar WHO. Lima, empat, ah! Tunggu yang dimaksud. Kita berikan kesempatan pada ini. Tiga, dua, satu. WWF itu dia. Yang dimaksud adalah Worldwide Fund for Nature atau WWF. Dan WWF ini sering sekali kita lihat gerakannya sekarang adalah untuk melindungi ekosistem. Tidak apa-apa, kita berhasil melihat sekarang serba-serbi diambil ataupun dijawab oleh ini. Berarti ada satu garis lurus secara diagonal terbentuk untuk kemenangan ini. Indi! Ya! Kenapa begitu ceritanya? Oke, oke gabung dulu sama kita di sini. Gabung dulu. Adal tadi udah berhasil loh. Iya. Pilih serba-serbi itu untuk bisa memblok Indi. Kalau tadi bisa jawab, minimal kan Indi harus bersikir keras lagi. Tetap menang deh ini ya. Kita berikan semangat dulu untuk Putri. Terima kasih. Salam taktik Bung untuk keluarga Anda dan kita berikan semangat untuk Indi. Silahkan bergabung. Selamat jalan untuk Putri. Masih dengan juara kita Indi, kita antarkan saja Indi langsung masuk di babak bonus taktik Bung. Baik, kita akan segera lihat. Akan ada lima angka yang harus dipilih oleh Indi. Ini ada beberapa pilihannya. Dan dari sembilan angka yang ada, Anda hanya diberikan kesempatan untuk memilih lima. Baik, kita akan segera acak. Anda bisa bilang acak? Acak. Untuk menghentikannya nanti Anda cukup katakan stop. Di mana Anda mau stop? Kira-kira. Kalau untuk mimpi saya tadi malam, saya harus pilih nomor lima ya? Itu sebagai angka pertama. Iya, angka pertama saya. Kita lihat ada apa dibalik angka lima untuk Indi. 300. Jadi sekali mimpi harganya 300. Harus bisa lebih banyak lagi. Sampai 2000. Setara dengan 2 juta rupiah hadiahnya babak. Kalau gitu saya pilih angka yang tertinggi. Nomor sembilan. Nomor sembilan. Ada apa dibalik sembilan? 400. Jadi masih 700. Masih harus kerja keras. 1300 lagi. Belum ada tak dan belum ada tik. Berikutnya saya pilih nomor 8. Kita lihat ada apa dibalik angka 8. Iya, 200. Hoki-nya 900 nih. Bos. Hanya tinggal punya kesempatan 2 angka. Saya pilih nomor 1. Kenapa? Karena saya harus juara 1. Harus juara 1. Ada apa dibalik angka 1? Tak. Ini mestinya datangnya dari tadi. Tadi ya? Kalau dari tadi kita gak perlu sampai buka 5 angka. Naluri saya tiknya di angka 6. Ada apa dibalik angka 6 untuk Indi? Yeay! Itu dapet dari mana? Pakai Naluri saya. Naluri saya. Benar-benar ceritanya habis taktik. Anda terselamatkan dengan 6. Kalau enggak, Anda gak dapat 2 juta rupiah. Jadi Anda dapat 2 juta rupiah dari taktik bom. Namun sebelumnya, kita buka dulu angka-angkanya semuanya. Di mana tadi itu bomnya terletak? Coba kita buka angka 2, 3, 4, dan 7. Nah, bomnya ada di angka 4. Dan kita akan segera mengantarkan Bung Indi maju ke babak Superbonus Taktik Bung. Bung Indi maju ke babak Superbonus Taktik Bung. Menyediakan hadiah senilai 20 juta rupiah. 20 juta rupiah, ini sudah siap. Siap. Sudah bisa lihat, kira-kira nanti akan ada berada di mana. Silahkan itu kesaktiannya untuk memperkirakan itu digunakan semaksimal mungkin. Silahkan Anda katakan acak. 1, 2, 3. Acak. Acak. Pakai kode gitu ternyata. 1, 2, 3. Stop. Terus stop ya. Nah, ada 1 sampai 9. Kalau benar pengamatan. Terserah Anda. Pengamatan mata saya, boomnya ada di angka 8. Karena tidak putus itu lagi. Iya, karena tidak putus itu. Kita lihat. 8. Ada apa dibalik angka 8? Apakah ini keberuntungan untuk Indi? Kita lihat saja. Ya, 1 juta rupiah. Coba. Wah, sedikit lagi dituju itu sebetulnya. Belok ke kiri sedikit. Iya, gak apa-apa. Kita berikan semangat dulu. Sudah mendapatkan 1 juta di babak Superbonus. Dapat 1 juta juga tadi di babak Taktik Game. Jadi pastikan Anda tetap bersama-sama dengan kita. Setelah ini, kami akan mempertemukan Indi dengan seorang penantang baru yang juga tidak kalah serunya. Apakah Indi bisa mengatasi penantang barunya ini? Pastikan Anda tetap bersama-sama dengan kami. Kita akan kembali di Taktik Boom setelah yang berikut. Penantang berikut ini adalah pria gagah keturunan Bugis. Bekerja di perusahaan asuransi, mempunyai hobi karaoke, dan mengaku-mengagumi Jim Carrey sebagai aktor favoritnya. Kita hadirkan Abdul Gabur. Abdul Gabur. Kok itu buka Anda sebarusan ngomong katanya ada hubungannya sama Jim Carrey. Apa tuh? Mengagungkan. Senang sekali sama Jim Carrey. Akter saya suka actingnya Jim Carrey. Kenapa? Lucu, bisa serius. Film favorit saya, Bruce Almighty. Kita kasih tau dulu, Wadid. Silahkan. Dua pria ganteng berhadapan di babak Taktik Game di Taktik Boom. Dan kita lihat apakah Abdul berhasil menghadang ini. Oke. Semangat. Kita berikan semangat dulu untuk mereka berdua. Karena Anda adalah penantang baru nih, Abdul. Kita berikan kesempatan untuk bisa memilih kategori. Namun sebelumnya saya akan acak dulu ya. Kita akan buka. Silahkan diacak. Kategori favorit Anda apa sih? Sambil ini diputir, kita ngobrol. Geografi. Geografi. Ini salah satunya. Stop. Nah. Tetap pilih geografi atau ada yang lain? Karena ini aja ada Taktik Boom. Taktik, saya pilih yang tengah toko. Oh toko. Kita berikan semangat sekali lagi untuk Abdul. Pria yang menjadi anggota klub eksklusif para pesulap dunia terkenal ini telah melakukan beberapa aksi pertunjukan sulap yang spektakuler. Dia bisa melayang juga menyebrangi Grand Canyon, menembus tembok Cina dan menghilangkan patung Liberty. Dia mendirikan organisasi sosial untuk menolong orang-orang yang cacat yang dia beri nama Project Magic. Pesulap ini juga pernah dekat dan pasti berpacaran ya dengan supermodel Claudia Schiffer. Pertanyaan saya, siapakah nama pesulap tersebut? David Coverville David Coverville, betul!